Si pedang tumpul jilid 8. Kuis yang mengangkat muka untuk memandang kepada para bangsawan yang duduk di seberang meja bundar. Tiga orang panglima itu berusia antara 40 sampai 50 tahun, bertubuh kekar dan nampak berwibawa dalam pakaian panglima yang gemerlapan. Akan tetapi raja muda itu sendiri nampak masih muda. Tidak akan lebih dari 30 tahun usianya dan wajahnya membayangkan kegagahan dan kecerdikan, wajah yang cukup tampan dan jantan. Sepasang telinganya lebar dan panjang, merapat di kepala. Wajahnya berbentuk persegi panjang, dengan sedikit kumis dan cambangnya bersatu dengan jenggot, terpelihara rapi sehingga wajah itu nampak bersih matanya lebar dengan ujung sipit ke atas, dengan alis yang berbentuk golok. Hidungnya besar dan mancung, mulutnya membayangkan keramahan, akan tetapi dagunya menunjukkan bahwa dia seorang yang bersemangat dan keras hati. Kepalanya tertutup topi dan pakaiannya ringkas walaupun gemerlapan, akan tetapi tidak terlalu mewah. Sepasang matanya itulah yang amat menarik perhatian karena macu itu seperti macu burung elang Raja Wali yang amat tajam dan juga amat berwibawa. Bahkan kuis yang sendiri tidak dapat bertahan lama beradu pandang dengan metu itu dan ia pun menunduk. Pangeran atau Raja Mudayung Loa adalah seorang pria yang gagah perkasa dan jantan. Dia bukan seorang yang berwatak macu keranjang, walaupun sebagai seorang pria yang normal, dia tidak buta terhadap kecantikan wanita. Dia lebih mementingkan urusan pemerintahan, lebih mementingkan kedudukan ketimbang wanita. Sebetulnya, ketika dia menjadi pangeran, nama kecilnya adalah Pangeran Yan dengan julukan Pangeran Changon. Akan tetapi dia lebih suka memergunakan nama Yung Loa, yaitu nama besar yang dipakainya setelah dia menjadi Raja Muda Yung Loa yang menguasai seluruh daerah utara. Dia bukan seorang pemimpin yang hanya mengatur siasat di balik tembok benteng dan di kamar yang mewah dalam istana. Dia adalah pemimpin yang maju sendiri memimpin pasukannya mengamuk kalau sedang dalam pertempuran sehingga namanya terkenal dan dia dipuja-puja oleh pasukan dan rakyat sebagai seorang panglima yang gagah perkasa. Akan tetapi kini, melihatulim Kui Siang, Raja Muda itu terpesona. Bukan semata karena kecantikan Kui Siang, melainkan dia terkagum-kagum oleh kelihayan gadis itu. Dia telah menerima laporan bahwa, seorang diri, gadis ini mampu mengalahkan enam orang toko hangkin kaipang yang mengeroyoknya, enam orang yang terkenal sebagai barisan tongkat merah dari perkumpulan itu. Dia sendiri sudah mempunyai seorang istri yang cantik dan lima orang selir, yang manis-manis, akan tetapi belum pernah dia bertemu seorang pendekar wanita muda yang cantik dan lihai seperti Kui Siang. Seketika hatinya tertarik dan timbul perasaan cintanya. Kalau dia dapat menarik gadis ini sebagai pendamping hidupnya, dia bukan saja memperoleh seorang selir yang lain daripada selirnya, melainkan juga mendapatkan seorang pengawal pribadi yang boleh diandalkan. Setelah berpandangan sejenak, dan tahu bahwa para tamu itu tentu tidak akan berani bicara lebih dahulu sebelum ditegurnya. Raja Muda Yungo berkata dengan suaranya yang nyaring dan tegas. Kami menerima laporan tentang Lo Chiampo yang ternyata adalah Tai Pangcu, pemimpin besar para Kaipang yang selama bertahun-tahun menghilang. Kami sudah lama mendengar nama besar Peksim Lokai Buliki yang telah berjasa besar membantu perjuangan kami merobohkan penjajah Mongol. Sayang bahwa selama ini Lo Chiampo pergi tanpa meninggalkan jejak sehingga kami belum sempat memberi hadiah dan imbalan jasa kepadamu. Dari tempat duduknya, kakek itu tersenyum dan memberi hormat kepada Raja Muda itu. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada hamba, yang mulia. Akan tetapi maafkan hamba bahwa hamba sama sekali tidak mengharapkan hadiah atau imbalan jasa. Tentu paduka sudah lebih mengetahui bahwa berjuang demi kemerdekaan tanah air dan bangsa, mengusir penjajah Mongol merupakan kewajiban setiap orang anak bangsa. Ketika hamba membantu perjuangan, memimpin seluruh Kaipang untuk menentang pasukan Mongol, seujung rambut pun tidak ada pamrih dalam hati hamba untuk kemudian menuntut imbalan jasa, Raja Muda Jung Lo tertawa dan kuis yang melihat betapa pria itu nampak jauh lebih muda ketika tertawa dan semua bentuk kekerasan yang menggores di wajah yang perkasa itu pun lenyap. Tahulah ia bahwa pada dasarnya, Raja Muda itu seorang yang lembut hati dan ia merasa semakin kagum. Ha, 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 ucapanmu itu sudah kami duga sebelumnya, lo ciampul. Memang demikianlah watak seorang pendekar, seorang pahlawan, selalu menjunjung kebajikan, membela kebenaran dan keadilan, tanpa pamrih sedikitpun untuk diri sendiri. Akan tetapi ketahuilah bahwa pemimpin bangsa yang baik dan bijaksana harus menghargai dan menghormati para pahlawan bangsa. Dan bagi kami, penghargaan terhadap pahlawan yang masih hidup jauh lebih penting daripada penghargaan terhadap pahlawan yang sudah tewas dan gugur dengan sekedar kenangan untuk menghormati jasa mereka. Oleh karena itu, kami selalu mencari para pendekar yang berjasa bukan sekedar untuk memberi penghargaan, akan tetapi juga mengajak mereka untuk bekerja sama demi kepentingan bangsa. Perjuangan masih jauh daripada selesai, lo ciampul. Oleh karena itu, kami ingin sekali mengajak lo ciampul bekerja sama hamba mengerti, yang mulia. Memang, sebelum mati, setiap orang takkan pernah terbebas daripada perjuangan. Hidup ini perjuangan, yaitu menghadapi semua tantangan dan mengatasinya, bukan saja untuk diri sendiri, keluarga, bangsa bahkan manusia. Akan tetapi hamba sudah tua, yang mulia. Apakah yang dapat hamba lakukan untuk membantu paduka? Tentu saja hamba selalu siap membantu asal sesuai dengan kemampuan hamba yang sudah tua ini, lo ciampul, kami selalu merindukan melihat persatuhan terjalin erat di antara seluruh tokoh dalam dunia perselatan. Dengan adanya, lo ciampul sebagai taipangcu, maka berarti bahwa seluruh kaipang dapat dipersatukan. Ada gejala timbulannya perpecahan ketika lo ciampul menghilang, dan dengan munculnya kembali lo ciampul, kami harap agar seluruh kaipang dapat dipersatukan kembali. Hamba memang bermaksud untuk mengunjungi rapat besar kaipang yang akan diadakan di lok yang bulan depan, yang mulia, bagus sekali kalau begitu. Akan tetapi bukan hanya sekian, bukan hanya para kaipang yang harus dipersatukan, melainkan seluruh dunia perselatan, seluruh tokoh kangong. Oleh karena itu, Sri Baginda Kaisar sendiri sudah menyetujui agar diadakan pertemuan besar di mana akan dilakukan pemilihan seorang bengcu yang akan memimpin seluruh dunia perselatan dan mewakili dunia perselatan untuk bekerjasama dengan pemerintah. Dan kami percaya bahwa lo ciampul akan mampu menjadi calon bengcu, atau setidaknya, lo ciampul dapat menjaga agar yang dipilih menjadi bengcu seorang yang benar-benar berjiwa pendekar dan pahlawan, bukan tokoh sesat yang akan menyelewengkan dunia kangong. Mengertikah lo ciampul akan maksud kami hamba mengerti, dan tanpa perintah padukapun, hamba tentu akan melakukan pengawasan itu agar jangan sampai dunia perselatan diselewengkan ke arah kesesatan, bagus, terima kasih, lo ciampul. Kami percaya sepenuhnya kepada lo ciampul. Kami akan memberi laporan kepada Ayahanda Sri Baginda Kaisar, dan akan memberi perintah kepada para pejabat tinggi di Lokyang dan lain-lain agar mereka mempersiapkan bantuan kepada lo ciampul. Kami dari pemerintah tidak akan mencampuri pemilihan itu, secara langsung, hanya akan menjaga dan mendukung pihak yang kami anggap benar. Dan lo ciampul merupakan satu di antara golongan yang kami pilih, terima kasih, yang mulia, kami tidak mau menjanjikan hadiah kepada lo ciampul karena hal itu akan merupakan penghinaan bagi seorang yang berjiwa pahlawan, Akan tetapi percayalah bahwa kami tidak akan melupakan jasa lo ciampul yang besar bagi negara dan bangsa. Nah, sekarang kami ingin bicara dengan pemuda ini. Namamu Sinwan, orang muda suara Raja Muda itu membuat kuis yang merasa geli dalam hatinya karena seolah-olah Raja Muda itu sudah tua. Padahal, dibandingkan dengan Sinwan, Raja Muda itu pantas menjadi seorang kakaknya saja. Sinwan memberi hormat, benar, yang mulia, dan engkau murid keponakan lo ciampul peksim lo kai Sinwan menoleh ke arah kakek itu. Dia tidak ingin berbohong, akan tetapi di pusat Tangkin Kaipang, kakek itu telah mengakuinya sebagai murid keponakan. Melihat pemuda itu menoleh kepadanya, kakek itu tersenyum. Maaf, yang mulia. Sesungguhnya, Sinwan dan Kui Siang adalah murid-murid Sam Sian dan hamba Akui sebagai murid keponakan karena hamba dengan Sam Sian akrab seperti saudara saja, Raja Muda Yung Lo memandang terbelalak kepada Sinwan, lalu kepada Kui Siang dan mulutnya tersenyum, wajahnya berseri. Aih, murid-murid Sam Sian, tiga dewa yang telah berjasa menemukan kembali pusaka-pusaka istana yang hilang dicuri orang itu. Bukan Ngin. Sam Sian adalah tiga tokoh besar yang telah berjasa. Jadi engkau ini murid mereka, Sinwan. Akan tetapi, kami lihat bahwa engkau bukan seorang pribumi, bukan orang Han. Benarkah Sinwan kagum kepada Raja Muda itu yang berpenglihatan tajam? Padahal, baik ker dia bicara maupun pakaian dan sikapnya, tiada bedanya antara dia dan orang Han. Sinwan sendiri tidak menyadari bahwa terdapat perbedaan walaupun kecil pada matanya dan kulit wajahnya, dan dia memiliki ketampanan yang berbeda dengan orang Han. Benar sekali dugaan paduka, yang mulia. Sesungguhnya, mendiang ayah dan ibu hamba adalah orang-orang ubik hur, hem, pantas kalau begitu. Jadi engkau telah yatim piatu benar, yang mulia. Sejak berusia sepuluh tahun, hamba kehilangan ibu hamba, sedangkan ayah hamba telah meninggal sewaktu hamba masih dalam kandungan, dan sejak berusia sepuluh tahun hamba menjadi murid ketiga orang guru hamba, kalau begitu, engkau seorang keturunan bangsa wik hur, Sinwan, dapatkah kami mengharapkan seorang wik hur untuk setia terhadap kerajaan dan dinasti Beng? Setia terhadap negara dan bangsa Han? Kepada tanah air sepasang metu itu mencorong dan mengamati wajah Sinwan penuh selidik. Ucapan yang menusuk hati itu diterima oleh Sinwan dengan sikap tenang saja. Batinnya sudah digembleng secara hebat oleh tiga orang gurunya, maka tidak mudah keseimbangannya terguncang. Dia pun menyambut pandang mata raja muda itu dengan sinar metu yang terang dan tenang. Yang mulia, bagi hamba, di mana hamba hidup, disitulah tanah air hamba karena airnya hamba minum dan hasil tanahnya hamba makan. Bangsa hamba adalah bangsa di dalam mana hamba hidup dan bergaul, mengalami suka-duka bersama. Sejak kecil hamba hidup di antara bangsa Han, bergaul dengan bangsa Han, sehingga hamba akan merasa asing kalau berada di antara orang-orang wik hur sendiri, bahkan hamba pun hampir lupa akan bahasa wik hur karena sejak kecil ibu bicara dalam bahasa Han kepada hamba. Sejak kecil ketiga orang guru hamba mengajarkan kepada hamba untuk selalu menentang kejahatan dan membela kebenaran dan keadilan. Bagaimana mungkin hamba akan mengkhianati tanah air di mana hamba makan minum dan bangsa dengan siapa hamba bergaul dan mengalami suka-duka bersama? Hamba tidak akan menyangkal bahwa hamba adalah keturunan orang wik hur, akan tetapi hamba akan menyelewoyang daripada kebenaran kalau hamba mengkhianati negara dan bangsa di mana hamba hidup ucapan itu penuh semangat dan sewajarnya karena keluar dari lubuk hati pemuda itu. Dia sendiri akan merasa asing, aneh dan kehilangan tempat berpijak kalau dia harus bersikap lain daripada apa yang telah dia katakan itu. Diam-diam kuis yang memandang kepada suhengnya dengan hati merasa heran bukan main. Tiga orang suhu mereka tidak pernah bercerita tentang asal lusul Sinwan, dan suhengnya itu sendiri pun hanya menceritakan bahwa dia yatim piatu. Sama sekali ia tidak pernah mengira bahwa suhengnya adalah seorang uig hur. Baginya, tidak ada sedikitpun sisa-sisa orang uig hur pada suhengnya, padahal menurut pengakuannya tadi, ayah bunda suhengnya adalah bangsa uig hur. Suhengnya orang uig hur tulen. Sungguh tak disangkanya sama sekali. Mendengar ucapan itu. Melihat sikap dan sinar mata pemuda itu, Raja Muda Junglo tersenyum girang. Wajahnya berseri dan dia pun berkata, Hem, kami hanya ingin tahu isi hatimu, Sinwan. Kalau kita semua mau mengakui secara jujur, kami sendiri tidak tahu siapakah yang asli dan siapa pula yang tidak asli di antara kita semua pangeran atau Raja Muda itu tertawa. Kita hanya mampu mengenal nenek moyang kita sampai kepada kakek buyut atau kakek canggah. Sebelum itu, siapa dapat yakin bahwa nenek moyang kita bukan keturunan suku lain? Siapa tahu di dalam tubuhku ini mengalir darah kawih hur, atau darah miau, bahkan darah mamcu atau malah darah mongol? Yang penting memang bukan keturunannya, melainkan sepak terjangnya dalam hidup. Bagaimanapun, darah manusia tetap darah manusia, apa bedanya? Keturunan apapun, kalau memang dia pengkhianat, tetap pengkhianat. Kalau dia pendekar atau pahlawan, tetap pahlawan. Nah, mengingat bahwa engkau murid Sem Sian, apalagi kini datang bersama Lociampuwe Peksim Lokai, kami percaya sepenuhnya kepadamu. Kepadamu kami juga menawarkan kerja, sama demi kepentingan rakyat seperti yang kami tawarkan kepada Lociampuwe Peksim Lokai. Bagaimana kesanggupanmu, Sin Wan Hamba siap untuk bekerja sama, yang mulia, bagus kami sudah mendengarkan kemampuanmu, maka kami ingin engkau membantu kami sebagai seorang panglima pasukan keamanan yang khusus bergerak dalam usaha pemerintah mempersatukan dunia persilatan dan menjalin hubungan antara mereka dengan pemerintah. Maukah engkau menerimanya Sin Wan terkejut? Dia diangkat menjadi seorang panglima. Sungguh merupakan hal yang mengejutkan dan tak pernah dia bermimpi untuk menjadi seorang perwira tinggi begitu saja. Akan tetapi dia teringat akan kesanggupannya kepada kakek Buliki untuk membantunya mempersatukan Kaipang. Hamba berterima kasih sekali dan tentu saja hamba mentaat di perintah paduka. Akan tetapi kalau boleh hamba memohon agar pengangkatan itu ditangguhkan dahulu karena hamba ingin membantu Bulao Chiampu untuk menghadiri pertemuan besar antara para pimpinan Kaipang di Lok Yang, tentu saja alasan ini mempunyai maksud yang lain, yaitu bahwa dia ingin lebih dahulu mengantar semuanya pulang ke Nanking. Raja Muda Yung Lo tersenyum dan mengangguk-angguk. Bagus, kami setuju. Memang urusan itu pun merupakan kepentingan kami dan masih dalam rangka tugasmu sebagai seorang panglima keamanan. Baik, engkau pergilah bersama Bulao Chiampu Al, sekalian melaporkan kelak kepada kami bagaimana hasil pertemuan itu. Sekarang kami ingin bicara dengan Nona Lim Kui Siang, gadis itu mengangkat muka memandang kepada Raja Muda Yung Lo, akan tetapi melihat sinar mati yang amat tajam itu, ia pun menunduk kembali dan menanti dengan jantung bergebar. Apalah yang dikehendaki Raja Muda itu darinya? Nona Lim Kui Siang, kami sudah mendengar pula laporan tentang kelihayaan Nona ketika bertanding melawan tokoh-tokoh Hangkin Kaipang dan kami merasa kagum sekali. Nona masih begini muda sudah memiliki kepandaian hebat, walaupun keheranan kami kini terjawab ketika mendengar bahwa Nona adalah murid Sam Sian, dengan sikap tenang dan sopan, Kui Siang memberi hormat dan menjawab, paduka terlalu memuji, yang mulia. Berkat bimbingan tiga orang suhu, maka hamba memiliki sedikit kemampuan untuk menjaga diri, senang hati Raja Muda itu mendengar ucapan ini. Gadis ini selain liai, juga berwatak pendekar, tidak suka menyombongkan diri, bahkan jawaban itu menunjukkan sikap yang rendah hati. Nona, kebetulan sekali kami membutuhkan seorang wanita selihai Nona untuk menjadi pengawal keluarga kami. Kami sendiri seringkali memimpin pasukan mengusir pengacau-pengacau dari luar tembok besar dan meninggalkan keluarga. Hati kami akan merasa tenang dan tenteram kalau Nona suka membantu kami dengan menjadi pengawal pribadi keluarga kami, yang mengetalai semua pasukan pengawal istana. Maukah Nona menerimanya wajah gadis itu menjadi kemerahan dan jantungnya berdebar, seperti juga sinuan, ia terkejut bukan main. Begitu saja, secara mendadak dan amat mudah, ia diangkat menjadi kepala pengawal keluarga di dalam istana Raja Muda. Ini kedudukan yang tinggi, bahkan lebih tinggi daripada kedudukan mendiang ayahnya dahulu. Kepala pengawal dalam istana adalah orang yang dipercaya sepenuhnya oleh Raja Muda untuk menjaga keselamatan keluarga. Sejenak ia termangung. Ia melirik ke arah suhengnya, akan tetapi suhengnya hanya menundukan mukanya dan ketika ia mengering ke arah buliki, kakek itu memandang kepadanya dengan senyum dan pandang matanya jelas tidak mau mencampuri dan menyerahkan keputusannya kepadanya sendiri. Bagaimana jawabanmu? Nona Lai Meraja Muda itu bertanya. Hamba, hamba ingin pergi ke Nanking dan menyembahyangi makam ayah bunda hamba tanda seru. Akhirnya kuis yang menjawab. Ayuh, jadi seperti juga sinuan, engkau sudah yatim piatu, Nona? Dan engkau berasal dari kota Raja Sinuan. Maklum bahwa semuanya merasa sungkan untuk memperkenalkan keluarganya. Mengingat bahwa ayah gadis itu seorang pembesar yang setia, dia pun tidak ragu-ragu membantu sumuinya. Maafkan hamba, yang mulia. Sumui Ling Kuis yang adalah putri tunggal dari Mendiang Lin Taijin, pembesar Ling, yang menjabat pengurus gudang pusaka istana, mendengar ini, Raja Muda Yung Lo terbelalak dan memandang tajam kepada gadis itu yang kini menundukan mukanya. Ah, jadi ayahmu adalah Mendiang Paman Ling Chun, Nona Kuis yang hanya dapat mengangguk. Aha, kalau begitu engkau putri seorang pejabat tinggi yang setia sampai mati. Bukankah Mendiang ayahmu tewas karena dibunuh penjahat yang mencuri pusaka istana benar, yang mulia, Ling Kuis yang, ternyata engkau masih orang sendiri. Ayahmu dahulu adalah seorang pejabat yang setia dan kami mengenalnya walaupun kami belum pernah berkenalan dengan keluarganya. Kami menjadi semakin yakin dan percaya sepenuhnya kepadamu. Baiklah, engkau boleh pergi dulu ke Nanking menyembah Yangi makamu orang tuamu, setelah itu engkau kembali ke sini dan mulai dengan tugasmu di istana. Bagaimana Kuis yang tidak mempunyai pilihan lain kecuali menyetujui tentu saja. Ia memang tidak tahu bagaimana harus memulai hidupnya yang sebatang kelo itu. Biarpun ada dua orang pamannya dan seorang bibi dari ayah, juga seorang paman dari ibunya, akan tetapi ia tidak suka kepada mereka karena ia tahu benar bahwa dahulu mereka itu amat menginginkan peninggalan atau warisan harta dari orang tuanya. Ia akan kenanking selain bersembah Yangi, juga akan mengurus harta peninggalan itu yang dahulu oleh Ciu Sian dititipkan kepada Chiang Chiang Kun, seorang perwira yang setia dan jujur, juga bahkan sahabat baik ayahnya, baiklah, yang mulia hamba akan mentaati perintah paduka, bukan main senang rasa hati pangeran yang menjadi raja muda di Peking itu. Dia lalu memerintahkan pelayan untuk mengeluarkan hidangan makan malam, kemudian dia mengajak empat orang tamunya untuk makan malam bersamanya, suatu kehormatan yang luar biasa, terutama bagi Tio Sian Ki. Dia seorang ketua pengemis makan malam bersama Yang Mulia Raja Muda Yung Le. Peristiwa ini menjadi dongeng baginya yang tiada hentinya dia ceritakan dan banggakan kepada anak cucunya Kelak. Mendengar bahwa mereka akan segera berangkat ke selatan, Raja Muda Yung Le memberi hadiah lima ekor kuda pilihan untuk mereka, karena wakil ketua Angkin Kaipang, yaitu Ciu An, akan mengawani ketuanya menghadiri rapat besar pemilihan pemimpin besar Kaipang yang akan diadakan di Lok Yang. Mereka lalu melakukan perjalanan cepat ke selatan. Sementara itu, Raja Muda Yung Le juga membuat surat laporan panjang kepada ayahnya tentang rapat besar Kaipang, tentang Buliki, Sin Wan dan Lin Kui Siang. Kalian tidak perlu banyak bertanya kata gadis itu sambil bertolak pinggang di depan pintu gapura pusat perkampungan HWAI Kaipang yang megah. Panggil saja ketua kalian keluar, katakan bahwa aku Teng BW Li ingin bertemu dan bicara dengan dia gadis yang galak itu sejak kemunculannya telah menarik perhatian banyak Anggauta HWAI Kaipang. Tadinya ia melangkah hendak memasuki gapura tanpa memperdulikan para penjaga, dan setelah para penjaga menghadang, ia marah-marah. Tadinya para Anggauta HWAI Kaipang hendak marah, akan tetapi ketika melihat bahwa gadis itu seorang darah jelita berusia 20 tahunan yang wajahnya manis sekali, timbul kegembiraan mereka untuk menggoda. Aduh Ainona manis, kenapa sukar-sukar mencari pangcu kami? Marilah bertemu dan bicara saja dengan aku di gardu sini, kan lebih asyik. Aku adalah kepala jaga, dan dapatku suruh semua anak buahku ini menyingkir agar kita berdua dapat bicara tanpa gangguan, tentu saja ucapan ini disambut suara tawa para temannya. Gadis itu memang Teng BW Li atau Li Li. Ia mendapat tugas dari Brico Asian Li Cuswiin, yaitu gurunya yang kemudian menjadi kakak seperguruannya untuk pergi melakukan penyelidikan kepada HW AI Kaipang yang menjadi saingan HW AI Kaipang yang telah mereka kuasai. Akan tetapi, Li Li adalah seorang darah yang keras hati dan juga memandang rendah semua orang. Perlu apa bersusah-susah mengadakan penyelidikan seperti seorang pencuri, pikirnya. Lebih baik temui saja Ketua HW AI Kaipang, taklukan dia dan paksa dengan kekerasan agar dia mau mencalonkan sucinya sebagai pemimpin besar Kaipang, habis perkara. Lebih mudah dan cepat, juga tidak harus menyelingap masuk seperti pencuri. Tingkat kepandaian sopangcu dari HW AI Kaipang juga hanya sebegitu saja. Tentu tingkat kepandaian Ketua HW AI Kaipang juga tidak jauh selisihnya dan akan mudah diakalahkan. Mendengar ucapan yang kurang ajar itu, Li Li menoleh dan melihat bahwa yang bicara adalah seorang laki-laki berusia 30 tahun yang bertubuh tinggi kurus berjenggot pendek jarang dan berkumis tipis. Demikian kurusnya orang itu sehingga nampak seperti kerangka dibungkus kulit. Matanya yang dalam menunjukkan bahwa dia seorang matuk keranjang dan hidung belang. Li Li menggapai ke arah orang itu yang berada di depan gardu. Tentu saja laki-laki anggota HW AI Kaipang yang pada hari itu menjadi kepala jaga itu menjadi gembira bukan main dan diiringi tawa iri kawan-kawannya, dia pun melangkah lebar menghampiri Li Li. Setelah berhadapan, dia semakin kagum. Darah ini memang cantik sekali dan secara kurang ajar dia mengembang kempiskan hidungnya, lalu memuji, aduh, alangkah harum baunya. Mawar merah yang cantik jelita dan berbau harum. Adik manis, siapa nama mu Li Li tak pernah meninggalkan selumnya sejak muncul, senyum yang mengandung ejekan, senyum sinis ketinggian hati. Sebaliknya aku, mencium bau busuk keluar dari mulutmu orang itu terbelalak dan kawan-kawannya yang tadi merasa iri, kini tertawa geli, mentertawakan rekan yang ceriwis itu. Apa kau bilang baru saja si tinggi kurus itu mengeluarkan pertanyaan ini? Secepat kilat kaki Li Li sudah menendang sebongkah batu sebesar kepalan tangan dan batu itu melayang dengan kuatnya ke atas, tepat menghantam mulut yang sedang terbuka karena bicara itu. Auk tanda seru datu itu menghantam keras sekali sehingga merobek bibir dan meruntuhkan gigi, memasuki mulut dengan paksa sehingga mulut itu terkuak lebar, lebih lebar daripada kemampuannya karena tepi mulut itu terobek. Uh, ah, ah tanda seru si tinggi kurus itu menekuk tubuhnya, mencoba dengan kedua tangan untuk mengeluarkan batu dari mulut dan merintih-rintih kesakitan. Mulut yang robek itu berdarah dan teman-temannya yang tadinya tertawa-tawa, kini menjadi terkejut dan cepat menolong. Batu itu akhirnya dapat dikeluarkan, dan akibatnya sungguh mengerikan karena mulut itu robek pada kedua pipinya, bibirnya pecah-pecah dan semua gigi depan, baik yang atas maupun yang bawah, patah-patah. Si tinggi kurus itu tidak akan mati karena lukanya, akan tetapi tidak akan menderita cacat pada mukanya. Nah, siapa lagi yang berani bermulut busuk? Majulah seorang anggauta HWAI Kaipang yang lebih tua segera melangkah maju, sedangkan kini banyak kawannya, tidak kurang dari 20 orang, sudah berada di pintu gapura itu. Nona siapakah dan ada keperluan apa hendak mencari pangcu? Kami orang ini lebih berhati-hati. Tidak perlu kalian tahu siapa dan mengapa aku ingin bertemu dengan pangcu dari HWAI Kaipang. Katakan saja aku Teng BW Li ingin bertemu dengan dia, sekarang juga. Dia yang keluar menemui ku atau aku yang akan masuk mencarinya biarpun. Para anggauta HWAI Kaipang itu dapat menduga bahwa gadis ini bukan orang sembarangan, terbukti ketika dengan sebuah batu yang ditendangnya ia mampu merobek mulut si tinggi kurus, namun mereka merasa penasaran juga. Ia hanya seorang gadis muda dan mereka adalah para anggauta HWAI Kaipang yang rata-rata memiliki kepandayan silat. Gadis itu memaksa hendak menemui ketua mereka yang sedang keluar, dan telah melukai si tinggi kurus rekan mereka. Bagaimana mereka dapat membiarkannya saja tanpa membalas? Akan rusak nama besar HWAI Kaipang dan akan menjadi buah tertawaan umum karena peristiwa itu dilihat pula oleh umum yang menonton dari jarak jauh di seberang jalan depan perkampungan HWAI Kaipang. Nona, engkau sungguh lancang. Pangcu sedang tidak berada di sini, dan engkau telah melukai seorang rekan kami tanpa sebab. Oleh karena itu, terpaksa kami harus menahanmu di sini dan menanti sampai pulangnya Pangcu kami agar memberi keputusan kepadamu atas perbuatanmu ini, biarpun ucapan itu sopan dan tidak kasar, namun cukup membuat wajah lili menjadi merah dan matanya terbelalak karena marah. Apa? Kalian hendak menahanku? Hendak menangkap aku? Apakah kalian ini orang-orang HWAI Kaipang? Sudah gila? Suruh saja ketua kalian keluar. Kalian bukan lawanku ucapan ini tentu saja membuat banyak anggauta HWAI Kaipang menjadi marah sekali. Bocah sombong, kau berani melawan kami yang banyak ini tegur anggauta yang sudah berpengalaman itu. Tidak berani? Huh, suruh keluar seluruh anggauta HWAI Kaipang. Biar ada seratus orang, akanku hajar semua kalau berani melawanku tentu saja para anggauta HWAI Kaipang menjadi marah sekali. Mereka segera bergerak maju mengepung lili dan terdengar teriakan-teriakan marah. Tangkap bocah sombong ini ia harus dihajar, berani menghina HWAI Kaipang. Dan beberapa orang serentak menubruk untuk menangkap gadis jelita itu, bukan hanya karena marah, akan tetapi juga karena ingin meringkus tubuh yang menggeirahkan itu. Akan tetapi, begitu tubuh lili bergerak dan berkelebatan, ia sudah sibuk dengan kaki tangannya membagi-bagi tamparan dan tendangan, dan akibatnya, dalam segerakan saja empat orang pengoroyok telah terpelanting ke kanan-kiri, ada yang mukanya membengkak, ada yang tulang pundaknya patah, ada yang perutnya mulas dan sambungan lutut tertilir. Yang lain menjadi semakin marah dan kini belasan orang sudah mengetung dan mengeroyok gadis itu. Agaknya para anggauta HWAI Kaipang masih belum percaya bahwa mereka yang berjumlah banyak tidak akan mampu meringkus gadis itu, maka mereka pun hanya memergunakan tangan kosong, seperti segerombolan serigalah mengeroyok seekor domba, berlomba untuk membekuk batang leher gadis jelita. Akan tetapi, lili mengamuk. Sepak terjangnya menggiriskan, tubuhnya tidak dapat disentuh, apalagi ditangkap. Bagaikan seekor burung walet menyambar-nyambar, ia menyelinap di antara tangan-tangan yang meraihnya, berloncatan ke sana-sini dan kadang-kadang tinggi di atas kepala para pengeroyoknya dan setiap ada kesempatan, tangan atau kakinya merobohkan seorang pengeroyok. Tubuhnya berlenggang lengkuk secara aneh, seperti gerakan ular saja, namun semua serangan lawan tak pernah menyentuh tubuhnya, dan setiap kali ia menggerakkan kaki atau tangan, pasti seorang lawan terpelanting. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, kurang lebih 20 orang anggauta HWAI Kaipang telah terpelanting roboh. Sekali meloncat, Lily sudah mendekati seorang di antara mereka dan kaki kirinya menginjak dada. Orang itu terengah-engah, merasa dadanya seperti dihimpit benda yang ratusan kati beratnya, membuat dia sukar bernafas dan matanya terbelalak, mukanya merah seperti udang direbus. Hayo cepat katakan, di mana ketua HWAI Kaipang Lily bertanya. Kalau engkau tidak mengaku, dadamu akan kuinjak sampai pecah saya, uhuh, saya tidak berani bohong, uhuh, Pangcu pergi keluar kota, entah kemana, saya hanya anggauta biasa Lily melepaskan injakannya dan orang itu megap-megap seperti ikan dilempar ke darat, meneguk udara dengan lahapnya seperti orang kehasan. Lily memandang kepada mereka yang bergelimpangan di tanah. Salah kalian sendiri yang mencar penyakit. Katakan kepada ketua kalian bahwa besok pagi-pagi aku akan kembali untuk berbicara dengan dia setelah berkata demikian, gadis itu membalikan tubuhnya, mengebut-ngebutkan ujung pakaian dan melangkah pergi dari situ dengan santai. Semua orang yang tadi melihat perkelahian itu, mengikutinya dengan pandang mata penuh kagum dan khawatir. Akan tetapi tak seorang pun berani menegur Lily yang melenggang pergi senaknya, menuju ke pintu gerbang barat. Baru saja bayangan Lily lenyap di sebuah tikungan, serombongan orang datang ke tempat itu dari timur. Mereka terdiri dari delapan orang dan begitu melihat keadaan para anak buah HWAI Kaipang, seorang di antara mereka cepat berlari menghampiri. Apa yang terjadi di sini tanya orang itu kepada mereka. Para anak buah HWAI Kaipang yang masih kesakitan, girang melihat munculnya orang itu yang bukan lain adalah ketua mereka. Orang itu berusia kurang lebih 40 tahun, bertubuh pendek gendut dan namanya adalah Syok Chu. Pakainya juga berkembang-kembang dengan tambalan dari kain yang baru. Ketika dia mendengar keterangan para anak buahnya bahwa baru saja ada seorang gadis muda yang berkeras hendak bertemu dengan ketua HWAI Kaipang dan yang bersikap sombong lalu menghajar mereka semua, Syok Pangcu menjadi marah bukan main. Keparat serunya marah. Di mana gadis sombong itu sekarang ia tadi pergi ke sana, Pangcu, kata anak buahnya sambil menunjuk ke barat. Aku harus mengejarnya akan tetapi sebelum Syok Pangcu lari mengejar, Tujuh orang yang tadi datang bersamanya sudah berada di dekatnya dan seorang pemuda berusia 26 tahun yang bertubuh pendek, berlengan panjang, pakaiannya mewah dan persolek, tampan dan tersenyum-senyum, segera menyentuh lengannya. Pangcu, ada aku di sini, kenapa Pangcu hendak bersusah payah sendiri? Tinggallah saja di sini bersama Suhau, aku yang akan menangkapkan gadis itu untukmu, kakek yang datang bersama mereka, yang tubuhnya besar perutnya gendut sekali dan kepalanya botak, terkekeh. Hehe, Pangcu, apa yang dikatakan Manioko benar? Biarlah dia memperlihatkan jasanya yang pertama kakek ini adalah seorang datuk yang amat terkenal di sepanjang pantai timur, bahkan di lautan Pohai, karena dia adalah Tung Hai Leong, Naga Laut Timur, Olyang Chin. Kakek ini menjadi datuk para bajak laut dan semua golongan hitam di daerah pantai timur, bahkan terkenal sekali di Kepulauan Jepang karena dia adalah seorang peranakan Jepang. Adapun pemuda tampan itu adalah Manioko, seorang pemuda Jepang yang menjadi muridnya. Senang hati Syokcu mendengar kesanggupan tamunya itu. Setelah Manioko mendengar keterangan para anggauta HWAI Kaipang tentang ciri-ciri gadis pengacau itu, dia lalu mengajak lima orang anak buah ayahnya untuk melakukan pengejaran dengan cepat menuju ke barat. Lily sudah keluar dari pintu gerbang kota lok yang sebelah barat. Ia merasa puas. Besok pagi-pagi ia akan kembali ke HWAI Kaipang dan akan memaksa ketuanya agar menaklu kepada sucinya dan kelap memberi suara kepada sucinya untuk menjadi pemimpin besar para Kaipang. Akan jauh lebih mudah begitu, pikirnya bangga. Ia kini tiba di jalan raya dekat hutan yang sungi, menuju ke perkumpulan HWAI Kaipang yang berada di luar kota. Tiba-tiba ia mendengar seruan dari sebelah kiri, dari hutan di tepi jalan raya itu. Mula-mula ia tidak peduli, akan tetapi setelah ia dapat menangkap kata-kata yang diteriakan suara itu, alisnya berkerut dan ia pun menahan langkahnya. Hei, perempuan sombong. Kalau memang engkau berani, masuklah ke sini agar kita dapat bertanding sampai seribu jurus tanpa ada orang lain yang mengganggunya. Kalau engkau takut, cepat berlutut dan menyerah untuk kubawa sebagai tawanan ke HWAI Kaipang Jahanam Busuk Lili sudah menjadi marah sekali, dan tanpa memperdulikan peraturan kehidupan dunia Kang Ong bahwa tantangan dari dalam hutan seperti itu dapat merupakan jebakan dan amat berbahaya dan tidak sepatutnya dilayani. Ia sudah melompat ke kiri dan memasuki hutan itu. Siapa takut kepadamu? Keparat, jangan lari kau teriaknya lagi. Ketika ia tiba di tempat terbuka, di situ telah menanti enam orang laki-laki, dipimpin oleh seorang pemuda yang tubuhnya pendek tegap dan wajah yang tampan itu tersenyum-senyum secara kurang ajar. Bentuk muka pemuda ini bundar seperti bulan, putih dan halus tanpa kumis jenggot, akan tetapi cambangnya tebal dan panjang, dari dekat telinga sampai ke dagu, kepala bagian depan sengaja dicukur botak sehingga nampak aneh, seperti seekor kepala burung yang ajaib. Engkau kah yang bernama Teng BW Eli? Nona tanya pemuda itu, sedangkan lima orang lainnya yang bertubuh tegap berdiri dalam saja di samping, namun sikap mereka pun dalam keadaan siap-siaga dan menanti perintah. Kalau benar mengapa? Engkau kah yang berteriak terlak menantangku tadi pemuda itu tertawa. Aku memang sengaja memancingmu masuk ke sini, Nona. Kalau engkau takut, engkau boleh keluar lagi, Manioko memang seorang pemuda Jepang yang sudah banyak pengalamannya dan amat cerdik. Dia segera tahu apa kelemahan gadis jelita yang berdiri dengan gagahnya di depannya itu. Gadis ini memiliki kelemahan, yaitu tinggi hati sehingga kalau gadis ini ditantang dan dikatakan takut, biar dipancing dengan ancaman bahaya bagaimana besar pun tentu akan nekat. Sepasang macelili berapi-api. Tutup mulut busukmu. Siapa takut? Heh, heh, memang aku tahu bahwa engkau tidak mengenal takut, Nona. Karena itu, aku ingin sekali berkenalan. Namaku Manioko dan aku, persetan dengan namamu. Kalau engkau yang menantangku tadi, bersiaplah untuk mampus. Aku tidak sudi berkenalan denganmu kata Lili dan ia pun sudah mencabut pedangnya karena sekali ini ia marah sekali dan ia harus membunuh orang yang tadi menghina dan menantangnya. Begitu mencabut pedangnya, Lili berseru, cepat keluarkan senjata mu dan bersiaplah untuk mati. Pemuda Jepang itu terkejut melihat pedang yang mengeluarkan sinar putih, berwarna putih seperti perak, akan tetapi begitu tercabut mengeluarkan bau harum yang amat aneh itu. Sebagai orang yang sudah banyak pengalaman dan lama berkecimpung dalam dunia persilatan, pemuda Jepang ini dapat menduga bahwa pedang itu tentu ampuh sekali dan mengandung racun. Maka, dia pun memberi isyarat kepada lima orang anak buah ayahnya dan dia sendiri lalu mencabut pedang yang tergantung diinggangnya. Sebatang pedang panjang melengkung, pedang samurai yang amat tajam dan yang bergagang panjang sehingga gagang itu dapat dipegang dengan kedua tangannya. Sebetulnya, dengan kepandainya yang tinggi, Manioko memandang rendah kepada gadis itu. Akan tetapi melihat pedang di tangan Lili, dia terpaksa mencabut pedangnya karena maklum bahwa pedang beracun itu cukup berbahaya. Nona manis, aku sudah siap. Mari kita bertaruh dalam pertandingan ini. Kalau engkau kalah, engkau akan menjadi meliku dan harus menurut segala kehendakku, harus melayani aku dengan manis, hehehe jahanam kau. Kalau engkau yang kalah, lehermu akan kupenggal teriak Lili dan ia pun sudah menyerang dengan dasyatnya. Pedangnya menjadi sinar putih menyambar dan mengeluarkan suara berdesing. Manioko terkejut dan cepat menangkis dengan samurainya, teraguk tanda seru bunga api berpijar dan keduanya merasa betapa tangan mereka tergetar hebat. Keduanya cepat melomcat ke belakang dan memeriksa senjata masing-masing. Akan tetapi baik pedang maupun samurai itu tidak rusak dan keduanya saling pandang. Manioko baru tahu bahwa gadis itu benar-benar amat liai, memiliki tenaga yang mampu menandinginya. Padahal tadi dia menangkis dengan pengerahan tenaga untuk membuat pedang lawan patah atau terlepas. Siapa kira tangannya sendiri tergetar hebat. Sebaliknya, Lily juga maklum bahwa lawannya tidak boleh disamakan dengan orang-orang HWAI Kaipang tadi. Ia menjadi semakin marah dan penasaran, lalu memutar pedangnya dan menyerang dengan ganasnya. Berbeda dengan sucinya yang mempunyai Hek Chao Akiyam, pedang ular hitam, ia diberi Hek Chao Akiyam, pedang ular putih, oleh gurunya dan juga ilmu pedang yang amat dasyat dan ganas. Seperti juga pedang sucinya, pedang di tangannya itu walaupun nampaknya putih bersih seperti perak, namun pedang itu telah direnam racun ular yang amat berbahaya. Sedikit saja tergores pedang itu, orang yang terluka sukar ditolong lagi nyawanya. Akan tetapi lawannya, Manioko adalah murid tersayang dari Tung Hai Liong Ouyang Chin, seorang datuk yang kedudukannya setingkat dengan kedudukan datuk si Tian Coa Ong Chukiat. Tentu saja tingkat kepandayan pemuda Jepang itu juga sudah tinggi dan dia mampu mengimbangi permainan pedang Lily, bahkan membalas dengan tak kalah ganasnya dengan permainan samurainya yang aneh. Permainan samurai yang kadang-kadang dipegang kedua tangan itu bagaikan gelombang samudera, susul menyusul dan selalu menyambar lagi kalau serangan pertama gagal dan dihilangkan lawan. Akan tetapi, Lily merasa girang bahwa pemuda Jepang itu dapat ia desak mundur sampai ke bawah pohon. Ia sama sekali tidak mengira bahwa pemuda itu memang sengaja memancingnya ke bawah pohon besar itu, dan pada saat Lily menyerang dengan dasyat, tiba-tiba pemuda Jepang itu melempar tubuh ke belakang dan bergulingan. Pada saat itu, dari atas pohon meluncur sehelai Jala yang lebar dan sebelum Lily maklum apa yang terjadi, tubuhnya telah ditimpa Jala itu. Ia terkejut dan menggunakan pedangnya untuk membabat petali temali Jala yang melibat dirinya. Akan tetapi pada saat itu, Manioko telah melompat ke belakangnya dan sekali pemuda itu menggerakkan tubuh, Lily tidak mampu bertahan lagi dan roboh terkulai lemas. Hal ini dapat terjadi karena ia tadi sibuk meronta untuk melepaskan diri dari Jala dengan sia-sia, karena keempat ujung Jala dipegang oleh anak buah Manioko. Mereka adalah bajak-bajak laut yang liai dan ahli memergunakan senjata Jala itu. Hahaha, nona manis. Engkau kalah dan engkau akan menjadi milikku kata pemuda Jepang itu dengan girang sambil menyelek dagu gadis itu dari luar Jala. Lily hanya mampu memandang dengan metap penuh kebencian karena ia tidak mampu bergerak. Sambil tertawa gembira pemuda Jepang itu berkata kepada kawan-kawannya. Biarkan ikan jelita ini di dalam jala dan kita bawa ke HWAI Kaipang. Siok Pangcu tentu akan girang sekali dan kalian akan menerima hadiah besar, karena tadi ia meronta, pangkal lengan kiri dan punggungnya terkena besi kaitan yang dipasang di dalam jala sehingga kini terasa nyeri. Akan tetapi Lily menahan diri dan sama sekali tidak mau memperlihatkan penderitaan itu. Lima orang anak buah itu lain melibatkan jala di sekitar tubuhnya, membuat Lily sama sekali tidak mampu bergerak lagi. Andai kata totokan pada tubuhnya sudah lenyap pengaruhnya pun, sukar baginya untuk membebaskan diri dari jala yang melibat dirinya dengan kuatnya itu. Pada saat itu, nampak bayangan berkelebat. Enam orang laki-laki menghina seorang wanita, sungguh jahat sekali lima orang anak buah Manioko segera menyerang bayangan itu yang ternyata seorang pemuda yang bertubuh tinggi tegap. Akan tetapi begitu pemuda itu menggerakkan kaki tangannya, lima orang itu terlempar ke belakang seperti disambar angin badai. Pemuda itu cepat membuka libatan jala, akan tetapi sebelum sempat membebaskan Lily dari totokan, Manioko telah menyerangnya dengan samurainya. Singgak samurai itu meluncur dan mendesing nyaring ketika dihilangkan oleh pemuda itu. Samurai yang luput dari sasaran itu membuat gerakan melengkung dan membalik, kini menyambar lagi sebagai serangan susulan yang lebih dahsyat daripada yang pertama tadi. Kembali pemuda itu mengelak dengan gerakan cepat, lalu dari samping dia mendorong dengan kedua tangannya. Dari kedua telapak tangan itu mengepul luap putih dan angin yang dahsyat membuat Manioko hampir terjengkang. Pemuda Jepang ini mengeluarkan seruan kaget, meloncat ke belakang dan kesempatan itu dipergunakan oleh si pemuda jangkung untuk menyambar tubuh Lily yang masih berada dalam jala berikut pedangnya, memanggul tubuh itu dan melarikan diri ke dalam hutan. Lima orang anak buahnya hendak mengejar akan tetapi Manioko segera menahan mereka. Jangan kejar! Mari kita lapor kepada Suhu katanya dengan hati gentar. Dari serangan kedua tangan yang mengeluarkan uap putih itu saja dia tahu bahwa dia berhadapan dengan lawan yang amat tangguh dan mengejar lawan selie itu di dalam hutan sungguh amat berbahaya. Setelah berlari cepat bagaikan burung terbang saja sampai ke tengah hutan dan melihat bahwa tidak ada yang mengejarnya, pemuda itu berhenti berlari dan menurunkan tubuh yang di panggungnya itu dengan hati-hati ke atas tanah berumpu tebal. Dia lalu mengulurkan tangan menekan punggung dan pundak gadis itu dan seketika Lily merasa dirinya terbebas dari totokan. Ia marah sekali dan karena jala itu tidak ada yang memeganginya lagi, juga libatannya telah melonggar, ia menggerakkan pedang mengamuk dan jala itu pun dicabik-cabiknya. Awuh tanda seru ketika ia merenggut jala itu, besi kaitan mengait punggungnya dan menimbulkan rasa nyeri, menambah kenyerian luka di punggung dan pundaknya. Engkau terluka, nona pemuda itu bertanya dan menghampiri gadis yang kini jatuh terduduk itu. Kaitan sialan ini mengait di punggung, aduh tanda seru Lily mengomel. Diamlah dan jangan bergerak, nona. Biar ku cabut kaitan itu pemuda itu berlutut di belakang Lily. Akan tetapi setelah dia memeriksanya, ternyata besi kaitan itu menancap menembus pakaian dan kulit dan sukar mencabutnya karena tidak nampak. Dia lalu merobek baju di punggung itu agar dapat melihat besi kaitannya. Breat tanda seru ihaha. Apa yang kau lakukan itu, Jahana melilih membentak, hendak meloncat, akan tetapi terduduk kembali karena kaitan itu tidak memungkinkan ia untuk banyak bergerak. Tenanglah, nona. Aku hanya ingin mengeluarkan besi kaitan itu dan tanpa merobek baju, sukar melakukannya karena kaitan itu tidak kelihatan, pemuda itu mengerutkan alisnya. Betapa galaknya gadis ini, pikirnya. Dengan hati-hati dia lalu mengeluarkan besi kaitan itu dari daging dan kulit yang ditembusinya. Darah mengucur keluar dan pemuda itu melihat bahwa punggung itu menderita dua luka, sedangkan di pundak kiri pun terluka. Diam dulu, nona. Pundak dan punggungmu terluka. Tiga buah luka yang cukup dalam dan kalau tidak segera diobati, bisa berbahaya. Siapa tahu besi kaitan itu mengandung racun, pemuda itu mengeluarkan sebuah bungkusan dari saku bajunya, memukanya dan menaburkan bubuk putih pada tiga luka itu. Lily merasa betapa jari-jari tangan pemuda itu menyentuh kulitnya di punggung dan pundak dengan lembut dan mengingat betapa selama hidupnya belum pernah ada tangan pria yang menyentuh kulitnya, bulu tengkuknya meremang. Akan tetapi luka-luka yang tadi menimbulkan perasaan panas dan perih, kini terasa dingin dan nyarinya menghilang. Setelah pemuda itu selesai mengobati lukanya, Lily meloncat berdiri dan pemuda itu pun bangkit berdiri. Pemuda itu kecelik kalau dia mengharapkan ucapan manis dan terima kasih dari Lily. Sebaliknya malah, gadis itu memandang kepadanya dengan alis berkerut, muka marah dan mata melotot, bahkan tangan yang memegang pedang itu gemetar, siap untuk membacok atau menusuk. Kenapa engkau menyentuh pundak dan punggungku? Kenapa? Hayo katakan, kenapa engkau menyentuh pundak dan punggungku? Keparat pemuda itu tertegun, bengong dan sampai lama tidak mampu menjawab. Hayo jawab, kenapa malah bengong seperti patung bentak Lily bertambah marah. Eh ha ha, aku, eh, aku, hanya ingin menolongmu, nona, akhirnya dia berkata gagak dan bingung karena selama hidupnya baru sekarang dia berhadapan dengan seorang gadis yang begini galak. Menolongku? Kenapa? Hayo jawab kembali Lily membentak marah. Kini pemuda itu sudah dapat mengatasi kekagetan dan keheranannya. Entah siapa orang tua dan guru gadis ini, pikirnya. Kenapa tidak mampu mendidik anak ini sehingga menjadi seperti itu, manis, galak, sesat, senak perutnya sendiri, dan tidak tahu sopan santun ditambah tidak mengenal budi? Baru saja diselamatkan nyawanya, eh, bukannya berterima kasih bahkan memaki-maki dan membentak-bentak penolongnya. Nona, engkau, engkau ini seorang manusia kah Lily terbelalat. Pertanyaan itu datangnya begitu mengejutkan, seperti serangan tusukan pedang yang tiba-tiba dan tidak disangka-sangkanya, membuat ia sejenak kehilangan keseimbangan dan salah tingkah. Kalau tadi ia memegang pedang dengan sikap mengancam, kini ia terlupa dan pedangnya ia pergunakan untuk bersandar seperti tongkat dengan ujungnya menekan tanah. Apa? Apa maksudmu? Tanda tanya ia berbalik tanya, bingung. Kalau Nona ini seorang manusia, kenapa begini aneh, baru saja diselamatkan orang, malah berbalik memaki-maki penolongnya? Kalau Nona bukan manusia, tidak anehlah, hanya sungguh sayang. Nona begini muda dan cantik dan gagah, kelihatan baik budi, sayang kalau bukan manusia, tiba-tiba wajah yang tadinya bengis itu berubah sama sekali. Kini nampak cerah, bahkan nampak gembira dan kalau tadi mulutnya mengandung senyum sinis mengejek, kini berubah menjadi senyum yang amat manis, membuat wajah itu seperti wajah kanak-kanak yang berhati bersih. Benarkah ucapanmu itu? Benarkah aku cantik dan gagah? Benarkah dalam ucapan ini terkandung harapan bahkan permohonan seperti seorang anak kecil yang mengharapkan sesuatu yang amat diinginkannya? Hal ini tidaklah mengherankan kalau diingat bahwa sejak kecil Lili telah hidup bersama orang-orang yang wataknya aneh, bahkan keras dan dapat dikata sesat seperti Bicoasianlicuswiin, kemudian ia menjadi murid pula dari seorang datuk aneh dan sesat seperti Sitiancoawangcukhiat. Dari kedua orang ini, tidak pernah ia merasakan cinta kasih yang sewajarnya, yang keluar dari hati dan perasaan yang murni. Bahkan lebih sering ia mendengar caci maki dan celaan yang menyakitkan hati. Kemudian, setelah ia remaja dan dewasa, kalau ada orang memuji kecantikannya, maka pujian itu selalu mengandung rayuan dan penjilatan, pujian penuh nafsu yang dapat ia rasakan dan yang membuat ia merasa jijik dan benci. Kini, untuk pertama kalinya selama hidupnya, ia bertemu seorang pemuda yang memuji atau mengatakan bahwa ia cantik dan gagah dengan care yang lain sama sekali, bukan rayuan, bahkan bukan pujian sehingga terasa olehnya bahwa ucapan itu mengandung ketulusan hati lemilah yang selama ini ia idam-idamkan, yaitu perhatian yang tulus dari seseorang. Pemuda itu kembali tertegun. Akan tetapi dia seorang yang jujur dan dia pun mengangguk. Tentu saja. Semua orang pun dapat melihat bahwa engkau seorang gadis yang masih muda, cantik dan gagah, memiliki ilmu kepandayan tinggi. Akan tepat dan serasi sekali kalau semua keindahan itu dilengkapi dengan watak yang baik. Nona, aku tadi melihat engkau ditangkap secara curang oleh enam orang laki-laki itu yang tidak ku kenal. Karena aku menganggap perbuatan mereka itu jahat, maka aku membantumu. Akan tetapi mereka itu ternyata liai, apalagi pemuda pendek itu. Maka, aku mengambil keputusan untuk membawamu lari agar kita dapat menyelamatkan diri dari pengeroyokan mereka. Akan tetapi, siapa, sangka, disini engkau membalas perbuatanku untuk menolongmu itu dengan caci maki sejenak lili tidak menjawab. Akan tetapi sinar matanya mencorong dan mengamati wajah pemuda itu penuh selidik. Sinar matanya yang tajam seolah-olah hendak menembus ke dalam dan menjenguk isi hati pemuda itu. Akan tetapi pemuda itu menentang pandang matanya dengan tenang. Aku masih belum tahu apakah engkau memang seorang yang benar-benar jujur dan pantas menjadi sahabatku. Apakah engkau tadi benar-benar menolongku tanpa pamrih? Ataukah engkau hanya ingin pamer kepandayan untuk menerl perhatianku agar aku suka kepadamu? Ia berhenti sebentar, kemudian mengangkat pedangnya dan memegang pedang itu melintang di depan dada. Kalau engkau palsu, keluarkan senjatamu karena aku ingin mengujimu sampai berapa tinggi kepandayanmu maka engkau memamerkan kepandayanmu kepada aku. Akan tetapi kalau engkau memang jujur, kau, kau maafkan sajalah sikapku tadi. Aku bukan tidak mengenal budi, hanya, ah belum pernah aku bertemu dengan orang yang tidak palsu hatinya, Maka sukar bagiku untuk percaya kepada siapapun juga di dunia ini, pemuda itu menarik napas panjang dan nampak terharu karena ucapan dan sikap gadis itu agaknya amat mengena pada perasaannya. Engkau memang benar, Nona. Dunia ini penuh kepalsuan sehingga aku sendiri hampir tidak pernah melihat kebenaran yang sejati. Mungkin aku sendiri pun sama palsunya dengan yang lain. Kita sudah terseret ke dalam pusaran kepalsuan dalam kehidupan manusia di dunia. Sudahlah, Nona. Lebih baik aku pergi saja. Aku tidak mempunyai pamri lain ketika membantumu, akan tetapi aku pun tidak berani mengaku bahwa aku bukan orang yang palsu seperti orang-orang lain. Selama tinggal pemuda itu membalikan tubuh melangkah pergi. Akan tetapi tiba-tiba ada bayangan berkelebat dan tahu-tahu gadis itu telah meloncat dan melewatinya, menghadang di depannya dan tanpa banyak cakap lagi lili sudah menyerangnya dengan pukulan ke arah dada. Cepat dan kuat sekali serangan itu. Pemuda itu mengelak dengan gesit, lalu meloncat ke belakang. Hei, kenapa pula engkau menyerangku lili tertawa? Hai, hik, aku hanya ingin mengajak engkau berlatih silat, sobat. Sambutlah tanda seru tanpa memberi waktu lagi kepada si pemuda untuk menjawab lili sudah menyerang kalang kabut dengan kedua kaki tangannya, cepat dan aneh gerakannya karena ia yang ingin menguji kepandayan pemuda yang menarik hatinya itu telah mengeluarkan jurus-jurus simpanannya. Pemuda itu terheran-heran, akan tetapi juga timbul kegembiraannya. Dia seorang yang berilmu tinggi dan tentu saja merasa senang kalau mendapatkan kesempatan untuk berlatih dengan lawan yang pandai seperti gadis aneh itu. Maka, sambil mengelak atau menangkis, dia pun membalas dengan serangan-serangan yang tidak kalah dasyatnya. Lili telah terluka. Biarpun luka-luka di punggung dan pundak itu telah diobati, akan tetapi begitu dipakai bergerak, terasa nyeri lagi, bahkan ia tidak mampu mengerahkan seluruh tenaganya, terhalang oleh perasaan nyeri. Akan tetapi Lili adalah seorang gadis yang keras hati dan yang tidak pernah mau memperlihatkan kelemahannya. Biarpun rasa nyeri menusuk-nusuk, ia tidak mau mengaku dan masih tetap mengerahkan seluruh tenaganya sambil menahan nyeri sampai seluruh tubuhnya berkeringat dan napasnya mulai memburu. Pemuda itu maklum akan hal ini dan tiba-tiba saja dia bergerak terlalu lambat ketika tangan kiri Lili mencengkeram ke arah dadanya. Akan tetapi begitu jari tangan gadis itu menyentuh dadanya, tangan itu tidak jadi mencengkeram, bahkan dibuka dan hanya telapak tangannya yang mementur dada pemuda itu. Plak tanda seru pemuda itu terhuyung ke belakang. Nona lihai sekali, aku mengaku kalah, katanya. Tentu saja Lili bukan seorang gadis bodoh. Dalam hal ilmu silat, kepandainya sudah mencapai tingkat tinggi sehingga ia dapat membedakan gerakan kalah atau mengalah. Dan ia tahu benar bahwa pemuda jangkung ini sengaja mengalah kepadanya, padahal ia sudah hampir kehabisan napas. Ia tersenyum girang dan lega. Kalau pemuda itu tidak mengalah, tentu ia akan kalah dan hal ini akan menyakitkan perasaannya. Kekalahan merupakan hal yang ia anggap amat menyakitkan dan bahkan merendahkan. Dengan napas terengah Lili mengusap keringat dari leher dan dahinya, menggunakan sehelai sapu tangan merah muda, dan ia menatap wajah pemuda itu dengan senyum. Diam-diam ia merasa kagum. Engkau lihai, aku suka padamu. Siapakah namamu tanyanya dengan terus terang dan sikap ini kembali membuat pemuda itu tertegun, akan tetapi juga kagum. Gadis ini amat terbuka dan jujur, tidak banyak dipengaruhi tata kerusopan santun yang biasanya hanya sebagai bedak penutup isi hati yang sebenarnya saja. Gadis seperti ini tidak akan menyimpan perasaannya sebagai rahasia, apa yang tercermin dalam sikap dan pada wajahnya menunjukkan keadaan perasaan hati yang sebenarnya. Tidak seperti orang awam yang demi sopan santun palsu, suka memperlihatkan sikap yang menjadi kebalikan dari keadaan hatinya. Namaku Sinwan, Nona. Dan siapakah engkau pemuda itu memang Sinwan? Seperti kita ketahui, bersama Kui Xiang dan kakek Buliki, juga ketua dan wakil ketua Angkin Kaipang, dia pergi ke Lok Yang untuk menemani Buliki dalam usaha kakek itu untuk mempersatukan dan memimpin kembali para Kaipang. Setelah tiba di luar kota Lok Yang mereka berpencar seperti sudah direncanakan semula oleh kakek Buliki. Dua orang pimpinan Angkin Kaipang berpisah karena mereka akan langsung berkunjung kepada HWAI Kaipang dan menjadi tamu perkumpulan pengemis itu. Kakek Buliki sendiri bersama Kui Xiang memasuki kota Lok Yang sebagai tamu pesiar. Sinwan sendiri diberi tugas oleh Buliki untuk memasuki Lok Yang melalui pintu gerbang barat untuk melakukan penyelidikan terhadap Hei Kaipang. Demikianlah, ketika dia tiba di jalan raya dekat hutan yang sungi, dia mendengar suara orang bertempur di dalam hutan. Perkelahian itu tidak nampak dari jalan raya, akan tetapi karena dia memiliki pendengaran yang tajam terlatih, dia dapat menangkap suara mereka dan karena tertarik, dia lalu memasuki hutan itu dan melihat betapa seorang gadis sedang dalam bahaya, ditawan oleh enam orang menggunakan jalan dan dia segera turun tangan menolongnya. Nama Sinwan tidak dikenal oleh Lily walau 11 tahun yang lalu mereka sebagai anak-anak berusia 10 dan 9 tahun, pernah berkelahi. Juga wajah dan keadaan mereka sudah berubah sama sekali, dari kanak-kanak menjadi dewasa, maka tentu lain tidak saling mengenal. Maka, dengan wajah masih dihias senyum manis Lily menjawab, Namaku Teng Hwe Eli, akan tetapi engkau boleh memanggil aku Lily saja, seperti semua orang yang akrab denganku, Lily. Nama yang bagus, hem, dan namamu amat jelek, hem, Sinwan tersenyum walaupun dia merasa heran akan kekasaran gadis ini. Akan tetapi biar namamu jelek, engkau seorang yang amat baik dan aku suka padamu, Sinwan. Aku belum pernah mempunyai seorang kawan yang baik, dan aku senang sekali mendapatkan seorang kawan seperti engkau. Aku, ah, melihat gadis itu terkulai dan jatuh berduduk di atas rumput sambil menekan kepalanya dengan tangan kiri, Sinwan terkejut dan dia pun cepat berlutut di dekatnya. Lily, kau kenapakah tanda tanya-tanya khawatir? Tidak apa-apa, Lily yang tidak pernah mau kelihatan lemah itu mengerahkan tenaganya dan ia mencoba untuk bangkit berdiri. Akan tetapi begitu ia berdiri, tubuhnya terkulai dan ia tentu sudah roboh kalau saja tidak cepat dirangkul Sinwan. Lily, engkau kenapa? Tubuhmu panas sekali tanda seru Sinwan yang merangkulnya terkejut karena gadis itu nampak pucat dan menderita nyeri, dan tubuhnya panas seperti terbakar. Dan Sinwan merasa betapa tangan dan lengannya yang merangkul menjadi basah oleh keringat gadis itu. Sinwan, aku, aku, ah. Gadis itu terkulai dan pingsan dalam rangkulan Sinwan. Lily, ah, kenapakah Sinwan cepat memondong tubuh itu dan membawanya ke tempat yang kering, di mana tanahnya tertutup daun-daun yang kering dan dengan hati-hati dia lalu merebahkan gadis itu di atas tanah. Setelah itu, dia melepaskan kancing dekat leher untuk melonggarkan dada gadis itu karena dia melihat napasnya ternah. Setelah itu, mulailah dia memeriksa denyut jantung melalui nadi dan pernapasannya. Pemuda ini telah mewarisi ilmu pengobatan mendiampet emau Siantioki, seorang di antara Sam Sian. Setelah melakukan pemeriksaan sejenak, dia terkejut karena mendapat kenyataan bahwa gadis itu telah keracunan. Tahulah dia bahwa racun itu tentu masuk melalui tiga buah luka di punggung dan pundaknya tadi, ternyata obatnya tidak cukup kuat untuk melawan racun itu dan kini ada hawa beracun menguasai gadis itu. Terpaksa dia mendorong tubuh gadis itu miring, merobek baju di punggung untuk memeriksa luka-lukanya. Dan benar saja, luka-luka itu nampak memiru, baik yang di pundak kiri maupun yang di punggung. Nampak betapa dua buah luka kecil di punggung itu nampak buruk sekali di permukaan punggung yang berkulit halus dan putih mulus. Dia tahu bahwa tanpa mengeluarkan racun itu dari luka-lukanya akan sukar mengobati lili. Dia mendorong tubuh itu menelungkup dengan muka miring, merobek baju di punggung itu semakin lebar sehingga nampak semua permukaan punggung dan pundak, kemudian tanpa ragu-ragu lagi dia pun membungkuk dan menempelkan mulutnya pada luka pertama. Dia mengerahkan sin keng dan mulai mengisap perlahan-lahan dan mengatur tenaga isapannya sampai mulutnya merasakan darah. Dia meludahkan darah yang diisapnya, dan seperti dugaannya, darah itu berwarna kehitaman. Setelah tiga kali mengisap, barulah yang terisap ke mulutnya darah merah dan dia menghentikannya, lalu menaburkan bubuk putih lagi kepada luka yang sudah bersih dari racun. Dilakukan isapan pada luka kedua seperti tadi, kemudian pada luka dipundak sampai ketiga luka itu bebas dari racun. Pernapasan gadis itu tidak seperti tadi walaupun tubuhnya masih terasa panas. Baru saja dia selesai mengisap luka dipundak, tiba-tiba gadis itu merintih dan bergerak. Sin wan melepaskan mulutnya dan pada saat itu, lili sudah bangkit duduk. Metsu gadis itu mencorong dan kedua tangannya merabah punggung dan pundak yang terbuka karena baju di bagian punggung terbuka lebar. Jahanam kau, sin wan. Kau, kau, berani. Tangan kiri lili menyambar ke arah kepala sin wan dengan cengkeraman maut. Akan tetapi sin wan menangkap pergelangan tangan itu, lalu meludahkan darah terakhir tadi baru berkata. Tenanglah, lili. Aku mengobatimu, aku menyedot racun dari luka-luka, dan untuk itu, terpaksa aku membuka bajumu di punggung. Maaf, tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan nyawamu. Lihat itu, sin wan menunjuk ke tanah di mana nampak darah hitam yang diludahkannya tadi. Lili terbelalak dan kebingungan. Jadi aku, keracunan tanda tanya sin wan mengangguk. Benar. Racun itu jahat sekali sehingga pengobatanku pertama tadi gagal. Akan tetapi aku telah mengisap keluar semua racun dari tiga luka itu, dan kini hanya hawa beracun di tubuhmu yang harus kita bersihkan. Percayalah kepadaku, lili. Aku hanya ingin menolongmu, bukan berniat kotor dan tidak sopan. Nah, duduklah bersilah, aku akan membantumu mengusir hawa beracun dari tubuhmu, lili mengangguk, tidak bicara lagi dan ia pun duduk bersilah, bahkan membiarkan saja punggung dan pundaknya yang terbuka. Sin wan dengan hati-hati menambuhkan obat bubuk putih di luka terakhir, yaitu di pundak, kemudian dia menutup kembali punggung dan pundak yang terbuka dengan mengikatkan ujung kedua baju yang tadi dia robek. Setelah itu, dia pun duduk bersilah di belakang gadis itu dan menempelkan kedua telapak tangannya di punggung yang kini sudah tertutup kembali, perlahan-lahan dia mengerahkan tenaganya, disalurkan dari pusar melalui kedua lengannya, membuat telapak tangan yang menampung tenaga itu tergetar. Lili duduk bersilah dengan hati yang tidak karuan rasanya. Ada marah, ada malu, ada pula rasa girang, ada terharus sehingga kedua matanya menjadi basah. Sejak menjadi murid di Coa Sian Li sampai sekarang, ia tidak pernah menangis. Tangis merupakan pantangan baginya. Akan tetapi saat ini ingin ia menjerit-jerit menangis. Ketika perasaan itu ditahannya, matanya menjadi panas dan basah dan perlahan-lahan, beberapa tetes air matu jatuh ke atas kedua pipinya. Ia merasa betapa dari kedua telapak tangan pemuda yang menempel di punggungnya itu, keluar hawa yang hangat bergelombang memasuki dirinya. Ia tidak melawan dan pasrah saja, akan tetapi perlahan-lahan, ia merasa betapa hawa panas yang membakar di dalam dadanya, berangsur mengurang. Uap mengepul dari kepalanya dan tidak sampai sejam lamanya, kesehatannya telah pulih kembali, hawa panas itu menghilang dan ia merasa tubuhnya demikian nyaman, akan tetapi juga amat lemah. Nah, engka sudah sembuh sekarang, Lili, kata Sinwan lirih sambil melepaskan kedua tangan yang menempel di punggung gadis itu. Akan tetapi karena lemah, dengan lemas Lili terkulai dan jatuh bersandar pada dada Sinwan yang cepat merangkulnya eh, kenapa, Lili lemah sekali. Sinwan, biarkan aku bersandar begini, biarkan, kata Lili dengan suara yang lemah dan lirih. Tentu saja Sinwan membiarkan gadis itu duduk bersandar pada dadanya dan dia pun merangkul dengan kedua lengan agar gadis itu tidak sampai terguling ke samping. Dia tahu bahwa akibat racun tadi, Lili yang sudah sembuh itu tinggal merasa lemas saja. Dan sekarang, setelah bahaya yang mengancam gadis itu lewat, baru dia merasa betapa lembut dan hangat tubuh yang bersandar di dadanya itu. Betapa halus dan harum rambut kepala itu, dan betapa cantik keraut wajah yang kini bersandar miring di dadanya. Betapa indah dan lembut lengan yang dipelutnya. Sinwan adalah seorang pemuda dewasa yang normal, maka wajarlah kalau dia merasa jantungnya berdebar penuh gairah. Namun, dengan kekuatan batinnya yang kokoh dia menekan perasaan yang timbul ini, perasaan alami seorang pria dengan keyakinan bahwa menuruti dorongan perasaan mesra itu amatlah berbahaya dan tidak baik, dan dapat membuatnya lupa dan melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya dia lakukan. Dia pun memejamkan kedua matanya. Dia baru sadar dengan kaget ketika merasa betapa tubuh yang bersandar di dadanya itu terguncang perlahan dan ketika dia membuka matu dan menundukan muka memandang, dia melihat betapa gadis itu menangis lirih. Tangis tanpa bunyi, akan tetapi jelas bahwa gadis itu menangis karena kedua pipinya basah dan pundaknya terguncang perlahan. Lili, kau, kau, menangis tanyanya lirih, khawatir, dengan berbisik saja di dekat telinga gadis itu. Siapa menangis jawaban itu mengandung bantahan dan cepat, akan tetapi segera disusul ucapan lirih dan lemas, biarkan aku, sinuan, biarkan aku begini sebentar, sinuan diam saja dan gadis itu bersandar miring. Makin lama, pernapasan gadis itu makin halus dan panjang, dan akhirnya taulah sinuan bahwa Lili telah tertidur di atas dadanya. Dia pun merasa kasihan dan tidak ingin mengganggu, hanya merangkul agar gadis itu tidak terguling jatuh. Diam-diam dia merasa ibah sekali. Gadis ini pasti mengalami kepahitan hidup, agaknya haus akan kelembutan, haus akan kasih sayang. Kasihan sekali gadis secantik ini, pikirnya dan dia pun duduk bersila dengan kokoh seperti dalam samadhi, membiarkan dirinya kokoh kuat sebagai sandaran gadis yang pulas itu, sambil mendengarkan pernapasan yang panjang dan lembut. Sementara itu, matahari telah mulai condong ke barat, senja menjelang tiba. Sesosok bayangan yang gerakannya amat ringan memasuki hutan itu dan menyelinap di antara pohon dan semak. Akhirnya, bayangan itu berhenti di belakang pohon, mengintai ke arah Sin Wan yang duduk di anggisan dari gadis yang tidur pulas di dadanya. Ikatan rambut lili terlepas dan rambutnya yang hitam panjang itu menyelimuti dada dan perut Sin Wan. Bayangan itu adalah Lin Kui Siang. Karena sampai lama Sin Wan tidak muncul di kota Lok Yang, ia menyatakan kekhawatirannya dan memberitahu kakek Buliki bahwa ia hendak mencari dan menjemput suhengnya itu melalui pintu gerbang barat. Buliki yang maklum akan perasaan gadis itu terhadap Sin Wan, menyetujui dan memesan agar gadis itu pulang sebelum malam tiba. Kui Siang keluar dari pintu gerbang barat, akan tetapi tidak bertemu dengan Sin Wan. Hatinya merasa khawatir, apalagi matahari mulai condong ke barat dan jalan raya itu sunyi. Ketika ia melihat sebuah hutan di kiri jalan, ia mengerutkan alisnya. Apakah yang telah terjadi dengan suhengnya? Ia merasa khawatir dan ia pun melangkah memasuki hutan. Siapa tahu, suhengnya sedang menyelidiki sesuatu dan berada di dalam hutan ini. Akhirnya, setelah tiba di tengah hutan, ia melihat Sin Wan duduk bersilah di atas tanah yang ditilami daun-daun kering, dan di depan pemuda itu nampak seorang gadis cantik sedang tidur pulas di atas pangkuan Sin Wan, dengan kepala miring bersandar di dada suhengnya. Mesra bukan main. Seketika Kui Siang merasa betapa seluruh tubuhnya gemetar, kedua kakinya menggigil dan dadanya seperti akan meledak. Benarkah itu suhengnya? Akan tetapi kenapa? Siapa gadis itu? Bagaimana mungkin suhengnya melakukan hal seperti itu, bermesraan dan berpacaran dengan seorang gadis asing di tengah hutan? Setahunya, suhengnya bukankah pria macam itu? Bahkan terhadap dirinya sendiri sebagai sumoik pun, suhengnya tak pernah bersikap terlalu mesra, tak pernah menyentuh sedikitpun, selalu menjaga jarak dan kesopanan. Akan tetapi sekarang, di tempat sepi ini, tahu-tahu suhengnya merangkul seorang gadis yang tidur pulas di atas pangkuannya, dengan kepala bersandar mesra di dadanya. Entah mengapa, Kui Siang ingin menjerit, ingin mengamuk, ingin membunuh gadis itu dan memaki suhengnya, ingin menangis. Sebelum ia tidak kuat lagi menahan semua dorongan amarah itu, ia cepat pergi dari situ, setelah sekali lagi memperhatikan dan yakin bahwa pemuda itu adalah sinwan, suhengnya. Kui Siang berlari cepat meninggalkan tengah hutan itu, akan tetapi setelah tiba di tepi hutan, tak jauh dari jalan raya akan tetapi tidak nampak dari sana, ia tidak dapat menahan lagi guncangan hatinya dan ia pun menjatuhkan diri di bawah sebatang pohon dan menangis sejadi-jadinya. Setelah banyak air mat mengalir keluar, baru agak ringan rasa hatinya, seolah semua beban yang menyesak dada tadi mendapatkan jalan keluar. Dengan mati masih merah dan muka basah, Kui Siang termenung. Kesadarannya menimbulkan pertanyaan yang membuat ia sendiri merasa sungkan dan heran. Kenapa ia menangis? Kenapa ia harus marah-marah dan merasa bersedih seperti itu? Sinwan bermesraan dengan seorang gadis, walaupun hal itu baru baginya dan aneh, akan tetapi wajar sekali. Sinwan seorang pemuda dewasa dan gadis itu cantik. Kenapa ia harus marah-marah dan bersedih? Kui Siang termangu-mangu. Biar pikirannya merasa heran dan penasaran mengapa ulah dirinya seperti ini, namun hatinya berbisik lirih, jelas sekali, aku cinta padanya, aku mencinta Suheng, aku tidak ingin dia dimiliki wanita lain menyadari kenyataan yang dibisikan hatinya ini, kui Siang bangkit dan mukanya menjadi kemerahan. Nampak jelas kini, ia sejak dahulu jatuh cinta kepada Suhengnya. Bukan cinta seorang sumoy terhadap Suhengnya, bukan cinta kanak-kanak karena sejak berusia 9 tahun ia bergaul dengan Sinwan, bukan pula cinta saudara, melainkan cinta seorang gadis dewasa terhadap seorang pemuda. Cinta seorang wanita terhadap seorang pria. Dan ia dilanda cemburu. Ih tanda seru ia mencelah diri sendiri. Sinwan hanya Suhengnya, bukan apa-apanya, bukan pula kekasihnya. Inilah salahnya. Kalau saja mereka saling mengaku bahwa mereka saling mencinta, kalau Sinwan tahu bahwa ia mencintainya, kiranya belum tentu Sinwan mau bermesraan dengan gadis lain. Ada pendapat dan perbantahan dalam hati dan kepalanya ini membuat kuis yang merasa pening dan ia pun perlahan-lahan melangkah keluar menuju ke jalan raya. Kemudian seperti orang yang kehilangan semangat, ia pun kembali ke rumah penginapan di mana ia dan Buliki menyewa dua buah kamar. Dengan hati-hati agar tidak terdengar oleh Buliki, ia memasuki kamarnya dan melempar tubuh ke atas pembaringan, menelungkup dan membenamkan mukanya pada bantal agar isatnya tidak sampai terdengar orang nolono. Nol cuaca sudah mulai remang-remang. Sinwan mulai khawatir. Tidak mungkin dia mendiamkan saja Lili pulas di atas dadanya sampai cuaca menjadi gelap. Dia harus melanjutkan perjalanan memasuki kota Lok Yang, mencari kakek Buliki dan Kui Siang. Sudah cukup lama Lili tertidur, lebih dari satu jam. Perlahan dan lembut ia memegang pundak kanan gadis itu, pundak yang tidak terluka, mengguncangnya dan berbisik lirih. Lili, Lili, bangunlah.